Jangan takut sama nyinyiran orang lain. Sebaiknya tidak takut atau terlalu khawatir tentang nyinyiran atau kritikan dari orang lain. Di dunia ini, setiap orang memiliki pendapat dan perspektif yang berbeda, dan tidak mungkin memuaskan semua orang dengan apapun yang Anda lakukan atau katakan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Anda sebaiknya tidak takut terhadap nyinyiran orang lain. Satu, setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan keyakinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka mungkin memiliki pendapat yang berbeda tentang apa yang Anda lakukan atau katakan. Menghormati perbedaan pendapat dan memahami bahwa itu adalah sesuatu yang alami akan membantu Anda menghadapinya dengan lebih baik. Dua, terkadang, nyinyiran atau kritikan dari orang lain dapat memberikan perspektif baru atau saran yang berguna. Jika Anda dapat mengambilnya secara konstruktif, kritik dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh. Tiga, meskipun Anda mungkin berusaha sebaik mungkin, Anda tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang Anda. Fokuslah pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan, seperti tindakan dan sikap Anda sendiri. Empat, yang terpenting adalah menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Anda sendiri. Jika Anda mencoba memenuhi harapan atau standar orang lain, Anda mungkin akan merasa kecewa atau tidak autentik. Jadilah orang yang Anda ingin menjadi dan lakukan hal-hal yang penting bagi Anda. Lima, terkadang, nyinyiran atau kritikan dari orang lain mungkin lebih tentang masalah atau ketidakpuasan pribadi mereka sendiri daripada tentang Anda. Jangan terlalu memikirkan komentar negatif yang mungkin tidak ada hubungannya dengan Anda secara pribadi. Yang terpenting adalah memiliki keyakinan pada diri sendiri dan fokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda. Jika ada kritikan yang konstruktif, jadilah terbuka untuk memperbaiki diri. Tetapi jangan biarkan nyinyiran orang lain menghalangi Anda mencapai tujuan dan bahagia dalam hidup.